Intro Masih di FFB varian pagi bareng Wendy Di rumah lu horor bener? Itu bener horor Rumah ada hantunya? Dulu Harusnya hantunya tuh bayar sama lu tau Kenapa? Kalo kita diancol aja masuk rumah hantu kita bayar Masa dia masuk rumah lu lu dia ga bayar Masa bayar dong Eh ga semua-semua dibisnisin di dunia ini Fi Tuh denger Dengar Fi denger Itu yang mau gue omongin kemaren Apa dibisnisin apa-apa dibisnisin Ya emang horornya gimana di rumah lu ada pentaman Tapi dia mah mandiri banget Dia syuting bawa penonton sendiri Masuk ke rumah horor juga bawa hantu sendiri dia Kita jangan serem-sereman Kita punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat Belum lama ini lu kan liburan bareng sama ada prediksi kan Nah dari sebelas anggota ada prediksi berikut ini Coba siapa yang pertama kali mengajak Wendy bergabung Jadi dia prediksi yang ajak lu bergabung siapa? Gue ga tau tau-tau gue udah ada di grup whatsapp aja Oh gitu Si Raffi tuh pengen ikut tapi ga boleh Oh ga boleh memang Ga boleh sama si Desta Udah lu ga usah Emang ada yang boleh bukan cuma Raffi Semuanya ga ya Bukan hanya Desta Bukan maksudnya Udah tiga belas Prediksi itu udah tiga belas Tiga belas orang itu ya? Ga boleh nambah ga boleh kurang Kenapa? Kalo keluar bayar lima puluh juta Bohongan lu ada kontraknya? Ga ada Udah ga? Oh iya berarti itu komitmen aja gitu Komitmen aja gitu Jadi ga boleh nambah ga boleh kurang Ini bapak-bapak melepas penat lah ya ini ya Iya iya Ini ada satu komunitas Iya Ngapain coba sekarang lu bayangin jauh-jauh ke Amerika kita pake baju uler tuh buat apa? Iya itu Iya itu Geluh banget baju ga sih? Lu sama anak lu aja ga pernah begitu ya? Iya Tapi setiap pulang anak-anak gue geli kok istri gue juga sama Tapi nurut aja Pake baju TK, babysitter Iya bener pas babysitter tuh semuanya sama Iya yang paling barang yang waktu awal Yang kita ke tanah kita suka bumi pake baju Madrasah Kuning ijo Ini ngomongin soal Ayu Tiki ya Ayu tuh sekarang tuh jadi komedian banget ya Alhamdulillah Ayu tuh jadi Didandarin apa aja mau Katanya gara-gara lu Jadi lucu banget Alhamdulillah Katanya lu yang bikin dia gitu ya? Bukan Tapi beneran dia jadi lucu Itu gara-gara dia Dia mau belajar Tapi lu itu Iya Karena dia tuh menganggap lu ayahnya Ayu mah cantik Gini ya Ayu mah gak pernah gitu ngelarang-ngelarang si neng Mau gimana mah urusannya neng Si Ayu mah seneng emang udah seneng ngelawa Tapi cantik kayak itu ya? Alhamdulillah anak ayu emang cantik Bodinya seksi Hahahaha Tapi jujurnya gue liat Ayu tuh Wih Ayu hebat berkembang pesat di dunia itu gara-gara lu Lu yang itu yang support banget ya? Enggak semua support Cuma kan buat gue kan Gue sama Ayu kan lumayan sering nih intensitas ketemunya Iya Tonis, Laporpa, BTS Iya Nah dari dianya juga mau belajar kan Bagaimana mengembangkan diri dia Ya gue cuma bisa men-support aja gitu Ijain banget ya kalo dia udah dandan-dandan gitu Tapi dia suka Dia suka malah Dia gak mau tampil cantik Ketika disuruh tampil cantik dia malah Eh ah ini gimana ah suruh tampil cantik Jangan Kalo di BTS ya Iya 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 Maksudnya lu udah dapet karakter lu udah Iya 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 Support sistem terbaiknya Wendy juga nih ya Ternyata ada sosok lain yang gak kalah penting dalam karirnya Wendy Eh Kalo biasa kan bincang tamu dateng sama pasangan Iya kan sama keluarga Kalo dia beda sekali Dia yang sangat men-support Wendy ini adalah Penonton-mentonton setianya Ini ada paling 1,2,3,4,5,6,7,8 Kita panggil 2 aja dulu Nih Ini salah 2-nya dari 8 Salah 2-nya dari 8 Ini Yang pertama itu mereka berdua Eh Oh Eh 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 coba coba enggak sebenarnya yang pertama dihubungin Bapak bukan saya tapi unying gitu uying iya ini sini 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 duduk sini duduk ya Uyeng apa-apa ini pertama Uyeng yang dihubungi ya terus kok malasalaman malasalaman jadi Uyeng pertama pertama dihubungin Uyeng buat acara apa belum tahu itu buat itu kan saya masih waktu itu masih sibuk saya sibuk banget ya waktu itu soalnya kata Andis bilang aja dagang ikan dulu saya masih ojol sama jualan ikan cupang wak begitu bukan penonton dulu banget penonton cuman udah enggak akhirnya apa namanya saya kerja sebagian besar juga kerja juga tadinya ada ikan cupang ikan betok ikan apa-apa ojol juga terus saya namanya orang lagi mencari pekerjaan dan hatinya Miss Queen itu sangat bergejolak saya ngeliat di status ya kan kok teman-teman pada ngumpulnya ada apa nih gitu kan tanya-tanya Oh lagi ngumpul Pak Wendy sesama penonton dulunya ya sama teman Hans gitu kan tanya-tanya tanya ada project kita sama bapak apaan YouTube aja-ajak dong gitu baru saya masuk berlima awalnya Uyeng gua hubungin Uyeng Iyeng gua itu sebelum pandemi ya Iyeng bikin YouTube terus kepikiran mau bikin sketchup komedi dan segala macem kayak butuh penonton deh gitu gua kan follow Instagramnya Uyeng Uyeng terus gua DM dia gua bilang Iyeng gua butuh penonton deh kayaknya buat buat konten gua di YouTube berapa orang lima aja dulu gua bilang awalnya lima gitu dari lima yaudah ya gitu gua bilang si Nanang nih cerita sedih terus kan cerita sedih terus minta diajak gitu Mie mereka setiap kawan Uji ngomong Pak ini ada yang mau ikut itu lagi satu orang Bapak kenallah si Nanang Oh kenal gitu ya udah nggak papa Pak kalau honor honor dia kita patungan aja gitu ya kita sisihin terus gua bilang jangan nih bisa banget mereka ya iya gitu gua bilang nggak usah Iyeng itu tetep buat kalian biar Nanang udah masuk gua bilang nah itu pandemi terjadi terjadi ya yaudah eh nggak tahu ya Fi eh apaan eh jalan-jalannya gua dipertemukan sama mereka gitu nggak ada sama sekali kepikiran bahkan dulu kalau misalkan gua mikir eh gua bisa punya temen-temen gitu anak anak-anak anak-anak angkat gua lah ibarat gitu ya gua bercandainnya gitu nggak sama sekali nggak kepikiran gitu tapi akhirnya pandemi juga yang menyusutkan mereka yang bener-bener seleksi gitu dari sekian orang cuma akhirnya delapan gitu jadi ini tuh jadi tim produksi lu lah dengan tugasnya mereka iya kalau-kalau sistem ya kalau pun dibawa ke televisi sebenarnya karena gua ngerasa waktu itu gua nggak mau keterbatasan karena pandemi membuat marwahnya acara TV jadi jadi berbeda gitu ngelasin kan kita syuting nggak ada penonton Iya Iya stimulusnya kan nggak ada ya 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 jadi ya dari situ akhirnya ada yang ngomong kita Wendy nggak pede kali syuting sendirian harus bawa penonton sendiri biar lucu gitu nggak ada penonton kita tetap lucu tapi eh kehidupan mereka aja lu pikirin ya kak ngepenambah gairah aja udah mereka juga kan menambah power buat kita sebenernya bukan masa lucu atau enggak nya gitu kan maksud gue karena gue maksud gue ya gak tau juga ya gue sih ngerasanya mereka udah dititipin ke gue dititipin nah iya jalannya Tuhan kan mempertemukan gue sama mereka gitu ya sama kaya sama sama kaya mas tukul mas tukul ya mas tukul juga ada dia udah yang tadi kaya begini udah jadi kaya sodara sebenernya kan makanya step last thing mereka sih nganggep gue sodara gue sih gak ayah eh tapi lu ada perubahan gak yang lu rasakan gara-gara itu kan lu jadi syuting gak acara ini acara ini gimana nang sangat pak sama sama gimana rasa lu kepada pawen itu seperti apa sih sebetulnya sekarang enggak gue jadi keingetan ini waktu itu kita ulang tahun tahun lalu ya eh 2 tahun yang lalu 2 tahun lalu ulang tahun channel youtube gua gua ajaklah ke puncak fi mereka semua ada apa nih udah abis siup lilin kumpul-kumpul nyanyi 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 dari dari ketawa ketiwi ketawa ketiwi tiba-tiba Andis nangis nangis kenapa dia terharung ulang tahun pertama awalnya Nanang dulu nangis Nanang berdiri nangis saya thanks karena hidupnya berubah lu gue dari awalnya ketawa akhirnya jadi ngerasa ah ternyata segininya terus Andis setelah itu juga nangis sama ngungkapin perasaannya juga gitu kita kenapa sangat-sangat pertama dulu mengidolakan bapak cuman bisa ngeliat bapak sebatas ya kita penonton biasa bapak artis gitu kan dan sekarang kita selalu ibaratnya hampir hampir sering ketemu gitu dan disaat nah kenapa gimana gimana lanjutin iya gua nih ya yang tadinya kurak-kurakan gitu maksudnya hidupnya kayak gimana Jelas gitu ya, tujuannya juga bingung, bapak itu hebat, karena dia gak pernah berpikir, kita ini siapa di kantor kita bebas, tapi bapak gak takut gitu, salah satu dia antara kita ada, dia akan berbuat jahat. Iya, iya, terus saya makin ngerasa, bapak itu benar-benar orang yang hebat menurut saya, pahlawan, sekaligus dewa buat saya, karena pas saat pandemi itu, kita produksi Youtube itu agak berkurang, bapak acara Violet dulu ya, ada acara Violet, bapak itu berusaha banget, biar kita tuh masuk ke TV, saya tahu, sampai menyirap dirinya, disitu saya mikir, sebegitunya bapak, biar kita yang bukan siapa-siapa ini, bisa hidup, dari sebuah perjuangan dia. Ini sini, perlu bapak sini, banyak loh ya, itu tuh. Terdawain, mudah-mudahan Wendy bisa sehat terus, bisa terus memberikan rejeki kepada banyak orang, dan juga, ini buat semuanya nih, jangan takut pernah untuk kehilangan rejeki, karena rejeki itu sudah diatur oleh Allah SWT, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita berbagi, insya Allah, rejeki itu akan selalu ada, karena rejeki yang kita dapatkan, ada hak untuk rejeki orang-orang lain juga. Kita kadang-kadang, tidak sadar apa yang telah kita lakukan itu, begitu besar artinya buat orang lain. Iya. Jadi Wendy, cerita lu, ungkapan jujur dari orang-orang lu ini, itu ungkapan dari hati, Wen. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang di skenario, tapi mereka membacakan apa yang mereka alami selama ini. Iya. Tidak hanya Wendy, mudah-mudahan menginspirasi banyak orang lain. Jadi buat kalian juga, nih buat anak-anak angkatnya Wendy, kalian juga harus jadi orang yang sukses, karena Wendy gak akan minta apa-apa sama lu, tapi suatu hari, lu jadi orang yang lebih baik, lu jadi orang yang sukses, itu sangat membahagiakan hatinya Wendy. Iya, iya. Berarti. Apa yang ngomong apa? Gue gak nyangkasih teman-teman, maksud gue, gue ngelakuin sesuatu, gak ada tendensi apa-apa gitu. Gak berharap ini, itu segala macem. Istri gue, istri gue, gue beruntung mendapatkan istri yang luar biasa, yang selalu mendukung apapun yang gue lakukan, gitu. Jujur, tadi gue meneteskan air mata bukan, bukan karena ungkapan hati mereka. Tapi, kaki gue kecepat. Oke, kalau gitu kita akan kembali lagi tetap di EWM Warrior pagi.